Intro Mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan merupakan dambaan setiap orang. Tak heran, ada deretan artis dulunya anggota TNI dan Polri. Anggota TNI dan seniman merupakan dua profesi yang jauh berbeda. Namun siapa sangka ada sosok-sosok yang sukses menjalani kehidupan pada dua bidang tersebut. Sejumlah selebriti Indonesia diketahui pernah menjadi anggota prajurit TNI ataupun Polri. Dengan alasan yang berbeda-beda, mereka memilih menanggalkan seragam kemiliteran dan beralih profesi menjadi seorang artis. Meski sudah punya jabatan sebagai abdi negara, para publik figur ini mantap untuk bantingster karena merasa lebih cocok berkarier di dunia hiburan. Siapa saja artis dulunya anggota TNI dan Polri sekarang banting setir jadi selebritis. Berikut ini tim bintang top telah merangkum sejumlah berita dari sumber terpercaya. Enam artis Indonesia dulunya seorang TNI dan Polri memilih banting setir jadi seorang artis. Kaharudinsyah Anggota TNI yang banting setir jadi artis salah satunya Kaharudinsyah. Aktor yang cukup terkenal pada masanya ini juga ternyata mantan purnawirawan TNI Angkatan Laut. Kaharudin yang lahir di tebing tinggi ini muncul di televisi tahun 1970 sampai dengan tahun 2010. Beberapa film yang pernah dibintanginya diantaranya Letnan Harahap, Janur Kuning, Naga Bonar, Catatan Siboy, dan Mihrah Cinta. Kaharudinsyah pensiun dari TNI Angkatan Darat sejak tahun 1990 dan pangkat terakhir sebagai Letnan Kolonel. Kaharudin mulai dikenal usai membintangi film Letnan Harahap produksi 1977 yang disutradarai Almarhum Sopan Sopian. Pada 2012, Kaharudinsyah juga membintangi film dalam Mihrah Cinta yang disutradarai Habibur Rahman L. Shirazi. Nama Kaharudinsyah semakin berkibar di dunia perfilman ketika dipercaya sebagai sosok Letkol Suharto dalam film Janur Kuning. Bahkan ia mendapat penghargaan Piala Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama pria terbaik dalam film Letnan Harahap. Kaharudinsyah wafat pada tanggal 12 Maret 2012 saat dirinya telah berusia 69 tahun. Aktor yang membintangi 30 film lebih ini wafat akibat penyakit kanker lambung stadium 4. Generasi era 1980 hingga 1990 pasti mengetahui tentang film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Film sejarah itu menempatkan sosok aktor M. Rosokatamsi sebagai Suharto. Wajahnya, mimiknya dan gesturnya sampai suaranya pun mirip dengan mantan Presiden Republik Indonesia Suharto. M. Rosokatamsi memang identik dengan peran sebagai Suharto. Sudah tiga kali aktor M. Rosokatamsi memerankan sosok Suharto. Ia juga pernah didapuk jadi bintang sinetron tukang bubur naik haji. Siapa sangka, M. Rosokatamsi adalah seorang anggota TNI. Dirinya berpangkat letnan di Angkatan Laut yang memiliki pangkat jenderal bintang 1 dan kabarnya dirinya juga merupakan seorang dokter. M. Rosokatamsi lahir di Batavia pada tanggal 21 Oktober 1938. M. Rosokatamsi pertama kali terjun ke dunia seni peran pada 1976 dalam film Cinta Abadi. Aktor senior M. Rosokatamsi meninggal karena sakit pada selasa tanggal 17 April 2018 pukul 01.40 WIB. Chris Biantoro Pernah bermain di film si manis jembatan Ancol hingga tiga sekawan, Chris Biantoro rupanya merupakan seorang veteran yang pernah ikut dalam operasi trikora. Pemilik nama lengkap Christopherus Subiantoro atau dikenal dengan nama panggung Chris Biantoro merupakan seorang aktor, penyanyi dan pembawa acara senior yang begitu melekat di hati masyarakat. Pria kelahiran 17 Maret 1938 ini bisa disebut sebagai seniman serbabisa, mulai dari seni peran, musik sampai pembawa acara dilakoninya. Chris Biantoro pernah ikut dalam perang merebut kemerdekaan. Ia masuk dalam jajaran pejuang kemerdekaan dan perang trikora. Chris juga pernah dikirim dalam perang Irian Barat selama enam bulan. Setelah Irian Barat kembali ke NKRI, Chris diminta menjadi staf kedutaan besar Indonesia di Australia pada tahun 1964 sampai tahun 1971. Chris Biantoro menjadi salah satu artis yang sangat mencintai tanah air. Nasionalisme Chris terbentuk ketika ia menjalani era pendudukan Jepang di Indonesia. Selepas berjuang demi negara, Chris baru merintis eksistensi di pentas hiburan. Dirinya juga miris melihat pekerja seni di masa tua tidak sedahsyat dulu. Di balik segala prestasinya, Chris menderita penyakit ginjal yang disembunyikannya dari para sahabat. Bahkan, selama 40 tahun terakhir, Chris berjuang melawan penyakitnya ini tanpa patah semangat. Dirinya wafat pada 13 Agustus 2013 saat usianya telah mencapai 75 tahun. Tessy Srimulat Pelawak Kabul Basuki alias Tessy pernah menjadi anggota Korps Komando Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir. Sebelum terjun ke dunia hiburan dan bergabung dengan Srimulat, Tessy yang merupakan anak tunggal di keluarganya ini mengaku terpanggil menjadi tentara karena melihat perjuangan ayahnya saat itu. Tessy secara diam-diam mendaftarkan diri untuk menjadi anggota tentara. Ia mengakui seluruh dokumen yang diberikan untuk mendaftar sebagai tentara adalah palsu termasuk ijazah dan tanda tangan orang tua. Bahkan Tessy sampai berhutang ongkos dari Bayuwangi ke Malang untuk ikut pendaftaran tersebut. Tessy kemudian diterima menjadi tentara pada 1961. Namun, Tessy hanya bertahan 2,5 tahun menjadi tentara. Namun sayang, takdir hidup seruang Tessy tak berlangsung sesuai harapannya. Tessy terpaksa meninggalkan seragam tentaranya demi mencari ridosang ibu. Usut punya usut, kariernya sebagai anggota marinir tak didukung ibu kandungnya. Lantaran itu, Tessy harus rela banting setir dalam menjajal prosesi lain. Setelah meninggalkan kehidupannya sebagai tentara, Tessy memulai kariernya dihiburan dengan ikut pertunjukan Sandiwara sebagai pemain musik. Menjadi pemain drum selama 10 tahun, Tessy kemudian bergabung dengan Sandiwara Lokaria sebelum akhirnya pindah ke Srimulat dan menetap di Surabaya. Namun ahas, di tengah perjalanan kariernya Tessy sempat tersandung kasus narkotika. Insiden tersebut kian menambah noda hitam grup lawak bentukan teguh selama Traharjo itu. Sebelum Tessy, Doyok, Polo dan Gogon lebih dulu masuk ke lubang hitam yang sama. Norman Kamaru Masih ingat dengan Norman Kamaru, mantan anggota Brimob yang dulu pernah viral? Pada tahun 2011 silam, sebuah video dengan musik cahaya-cahaya berhasil menggemparkan publik. Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota kepolisian Gorontalo Lip Sync lagu tersebut sambil berjoget. Brip to Norman Kamaru, nama polisi yang video viral tersebut. Norman Kamaru merupakan mantan anggota Brimob yang memilih mundur demi menjadi artis. Sayangnya, pilihan Norman Kamaru untuk menjadi artis tidak berbuah manis. Ia hanya bertahan beberapa saat saja menjadi seorang selebriti. Saat memutuskan sebagai artis, nama Norman Kamaru sempat menjadi pergunjingan. Norman Kamaru dinilai karena tergiur dengan iming-iming ketenaran dan nama besar seorang artis. Hingga akhirnya ia diberhentikan sebagai anggota polisi karena kerap bolos lantaran sibuk syuting. Tampil di beberapa acara televisi, lantas tak membuat nama Norman melejit. Ia pun hanya viral sesaat dan perlahan tak terdengar kabarnya. Selepas meninggalkan dunia keartisan, mantan polisi Gorontalo ini memilih untuk berjualan bubur daripada kembali meniti karier di dunia hiburan. Awalnya, jualan buburnya lumayan laku, tapi lama-kelamaan, pembeli mulai jarang yang datang. Usaha buburnya pun mengalami kebangkrutan. Namun kini, kehidupan Norman Kamaru berangsur membaik. Ia bahkan punya kesibukan baru dengan terjun ke dunia politik. Norman Cahaya-Cahaya kini resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.